Video berdurasi 30 detik, memperlihatkan sebuah gerobak yang terparkir di depan sebuah gedung pada siang hari. Gerobak itu lambat laun bergerak sendiri tanpa ada orang yang mendorongnya. Inilah fakta-fakta dibalik kemunculan video yang membuat heboh sebagian netizen tersebut. Terjadi di RSUD Wonosari Pejabat Pemberi Informasi dan Dokumentasi atau PPID RSUD Wonosari, Sumartono kepada wartawan pada Rabu 12 Februari 2020, mengatakan bahwa pihaknya baru menelusuri video tersebut dan dipastikan terjadi di gudang limbah B3. Dia mengatakan gerobak yang terekam berjalan sendiri itu, lanjut Sumartono, berfungsi untuk mengangkut sampah medis. Saat bergerak dan terekam kamera, gerobak tersebut dalam kondisi kosong. Bukan Hal Gaib Pihak Rumah Sakit angkat bicara terkait postingan video gerobak jalan sendiri di RSUD Wonosari, Gunung Kidul yang mengusung Ed Rabu Ambiar dan Ramai dibahas netizen. Kejadian gerobak bergerak sendiri tersebut bukanlah hal yang gaib. Demikian tegas Sumartono. Dia mengaku baru mengetahui video gerobak bergerak sendiri itu dari pesan berantai. Sebab menurutnya video rekaman CCTV itu seharusnya bukan untuk konsumsi publik. Memilih Penjelasan Ilmiah Terkait video gerobak meluncur sendiri di RSUD Wonosari, Gunung Kidul yang rame diperbincangkan oleh sebagian netizen. Kepala Instalasi dan Sanitasi RSUD Wonosari, Priyatno Budiharto kepada wartawan pada Rabu 12 Februari 2020, mengatakan bahwa hal tersebut bisa dijelaskan secara ilmiah. Ada banyak kemungkinan angin atau ada lemparan batu atau hal lainnya yang tidak terkait dengan dunia tahayul. Sebab bandepan gerobak tersebut mudah bergerak dan berputar. Meski demikian Priyatno tidak mengetahui secara persis posisi awal dan akhir gerobak tersebut. Sebab jika melihat posisi jalan di video tersebut, posisi jalan agak miring. Video Pintu Terbuka dan Menutup Sendiri Selain video gerobak jalan sendiri, ada juga video pintu yang terbuka pencang menutup, lalu terbuka lagi. Kepala Instalasi dan Sanitasi RSUD Wonosari, Priyatno, membenarkan peristiwa yang terekam dalam video itu terjadi di kawasan RSUD Wonosari. Priyatno menuturkan tidak tahu-menahu soal video gerbang yang bergerak sendiri. Akan Melacak Pelaku Penyebar Video Setelah rame video gerobak jalan sendiri dan video pintu gerbang terbuka secara misterius yang terekam di RSUD Wonosari, Gunung Kidul, pihak manajemen rumah sakit akan melacak penyebar dua video rekaman CCTV rumah sakit ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!